Halo apa kabar semua, jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Seperti biasa, kami akan menemani kalian dari kegabutan atau aktivitas apa saja yang tidak berguna sama sekali. Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah. Film yang dibahas kali ini berjudul Evil, yang dirilis pada tahun 2003. Film ini menceritakan seorang anak yang kerap dibully di sekolahnya, tapi dia memiliki jiwa petarung yang pasti tak akan tinggal diam dengan perlakuan para senior di sekolahnya. Bagaimana kisah lengkapnya daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Diperlihatkan seorang anak laki-laki bernama Erik Ponti yang sedang dimarahi oleh kedua orang tuanya di meja makan, karena dia dikeluarkan dari sekolah. Ayahnya yang kesal langsung menghukum Erik dengan mencabuknya berkali-kali. Ayah Erik merupakan orang yang keras, dia tak segan-segan memukul Erik ketika Erik berbuat kesalahan. Perlu diketahui jika dia merupakan ayah tiri Erik, dan ibunya tak bisa berbuat apa-apa ketika suaminya berlaku kasar pada anaknya. Ternyata penyebab Erik dikeluarkan dari sekolah karena Erik berkelahi dan menghajar temannya sampai babak belur. Akibat perilaku tersebut, Erik dikeluarkan dengan tidak hormat dari sekolah. Dia juga tidak diberi surat pengantar untuk pindah ke sekolah lain. Akhirnya, ibu Erik menghubungi temannya yang merupakan pengacara yang bernama Ekan Green untuk membantu agar Erik bisa melanjutkan sekolahnya. Ibunya sangat berharap Erik dapat lulus sekolah dan perilakunya berubah, sehingga Erik dimasukkan ke sekolah boarding school. Sebelum pergi, ibunya berpesan agar Erik dapat mengubah perilakunya di sekolah tersebut. Jangan membuat masalah lagi, serta jangan sia-siakan kesempatan terakhir ini karena setahun lagi dia akan lulus. Sesampainya di boarding school, Erik disambut oleh ketua dewan murid yang bernama Silverholm. Dia merupakan anak seorang bangsawan kaya yang kerap melakukan bullying di sekolah tersebut. Kemudian Erik diajak berkeliling sekolah hingga sampai di kamarnya. Erik ditempatkan satu kamar bersama Pierre, siswa yang paling pintar di sekolah tersebut. Karena ada kecocokan, akhirnya Erik dan Pierre menjadi sahabat. Pierre sering membantu Erik ketika dia kesulitan belajar. Pada suatu malam, seluruh siswa makan bersama dan Erik bertemu dengan Jordan. Lalu mereka mengobrol serta memberitahukan kepada Erik, jika di sekolah tersebut, para siswa dikelompokkan sesuai dengan status sosial mereka. Terlihat di depan ada Silverholm bersama Dahlin yang juga anak seorang bangsawan serta beberapa kelompoknya. Tiba-tiba, di sela acara makan, Dahlin memanggil seorang siswa lalu memukul kepalanya pakai sendok. Erik yang tampak heran kemudian dijelaskan oleh Pierre dan Jordan bahwa hal itu selalu terjadi saat acara makan malam. Silverholm dan Dahlin kerap melakukan pembulian serta penindasan pada siswa lain, namun tak ada yang berani melawan. Karena jika melawan, maka mereka akan mendapat hukuman dari Dewan Murid. Seusai makan, Pierre mengajak Erik merokok secara sembunyi-sembunyi karena dalam peraturan sekolah, siswa dilarang merokok. Pada malam berikutnya, Erik dibanggil Dahlin untuk mencuci sepatu mereka, tapi tentu Erik tidak mau melakukan hal tersebut. Pierre lalu berusaha menasihati Erik karena jika ada siswa yang berani menolak perintah mereka, pasti akan mendapat perlakuan buruk dari mereka. Ketika selesai mengikuti pembelajaran, Dahlin sengaja menabrakan dirinya kepada Erik dan menyuruh Erik minta maaf. Namun Erik tak mau melakukannya karena merasa tidak salah. Dahlin yang marah menantang Erik untuk datang ke ring pada jam 7 malam. Pierre pun menjelaskan pada Erik yang dimaksud ring, yaitu sebuah kotak untuk berkelahi, tapi Dahlin serta Silverham akan main keroyokan dan lawannya tak boleh melawan. Setelah tumbang, lawannya disuruh merangkak sambil meminta maaf. Lebih parahnya lagi, jika orang yang ditantang tak datang, maka dia akan dipanggil tikus selama 1 tahun. Erik sebenarnya akan menerima tantangan tersebut, tapi setelah berdiskusi dengan Pierre, akhirnya dia tak jadi datang karena dia tak ingin membuat masalah. Pagi harinya, Erik mengikuti pembelajaran seperti biasa. Walaupun di bidang akademik, Erik bukanlah siswa yang pintar, tapi dia memiliki bakat di bidang olahraga, khususnya renang. Bahkan, dia dapat memecahkan rekor renang di sekolah tersebut, hingga dia bisa menjuarai kejuaraan renang sekolah. Hari-hari telah berlalu, dan apa yang dikatakan oleh Pierre benar adanya. Erik sedang disidang oleh Dewan Murid karena sering melawan perintah Silverharm dan Dahlen. Erik dijatuhi hukuman Skorsing selama 1 bulan. Selain itu, dia juga dihukum untuk membuat gorong-gorong. Hari berikutnya, Erik menjalani hukuman yang pertama, yaitu membuat gorong-gorong. Erik menggali tanah hingga larut malam, sampai dia ketinggalan acara makan malam. Alhasil, dia makan sendirian di hall. Di sana, dia bertemu dengan Maria, seorang pelayan di sekolah tersebut. Maria terkesan pada Erik karena keberaniannya. Maria juga mengatakan jika Erik seperti kakaknya yang tidak suka dengan penindasan dan ketidakadilan. Seringnya mereka bertemu, membuat benih-benih cinta di antara mereka berdua pun muncul. Tapi di sekolah tersebut, ada larangan jika siswa tidak boleh berhubungan dengan pelayan. Akhirnya, mereka memadukasih dengan cara sembunyi-sembunyi. Pada suatu malam, Erik mencium sesuatu yang tidak beres, sehingga dia tidak tidur. Erik mendapat laporan jika Silverharm dan kawan-kawannya sering menjahili siswa ketika tidur. Mengetahui hal tersebut, Erik pun bersiap-siap. Tak lama kemudian, Silverharm memasuki kamar dan menyeramkan kotoran ke kamar Erik. Beruntung Erik tidak terkena kotoran tersebut. Erik pun marah karena ini sudah keterlaluan. Kemudian Erik mengambil kembali kotoran tersebut dan menyeramkan kotoran itu ke muka Silverharm yang sedang tertidur. Pada saat sesi makan siang, Erik menyindir Silverharm. Putra bangsawan itu pun tidak terima dan memukul Erik sampai dia babak belur. Tapi Erik sengaja tidak membalas karena dia tidak ingin terkena masalah. Kemudian, liburan semester pun tiba. Erik pulang ke rumah dengan membawa trofi kejuaraan renang. Tapi ayahnya tetap memarahi Erik karena nilai rapotnya ada yang mendapatkan C. Selain itu, ayahnya juga menanyakan mengapa Erik sampai mendapatkan skorsing. Erik mengatakan jika ada anak bangsawan yang pertindak semena-mena dan Erik tidak mau jadi kacung mereka. Tapi bukannya membela Erik, ayahnya justru mengatakan memang aturannya anak bangsawan harus disanjung. Lalu seperti biasa, Erik kembali mendapat sambukan dari sang ayah. Beberapa hari kemudian, liburan telah usai. Erik kembali ke sekolah, tapi kali ini ada yang berbeda. Silverharm dan Dahlen mengubah taktik mereka dalam melawan Erik. Mereka kini menggunakan Pierre untuk menjadi sandera. Mereka juga membuli serta melakukan persekusi pada Pierre dengan harapan Erik dapat tunduk pada mereka. Akibat hal tersebut, Pierre babak belur bahkan sampai tak sadarkan diri. Sebagai sahabat, Erik lalu menolong Pierre dan menemaninya hingga sadar. Setelah Pierre sadar, Erik kemudian berpamitan untuk keluar sebentar, namun naas, saat dia sedang berjalan sendiri, Erik ditangkap oleh anak bangsawan beserta anak buahnya. Erik kemudian diikat dan disiram air panas lalu air dingin. Setelah puas menyiksa Erik, mereka pergi meninggalkan Erik. Untungnya, ada Maria, si gadis pujaan hati yang menolong Erik. Maria juga membawa Erik menginap di kamarnya. Keesokan harinya, Erik bergegas kembali ke kamarnya. Tapi, betapa tergejutnya dia ketika mendapati Pierre telah pergi dan meninggalkan sepucuk surat. Isi surat itu intinya menyatakan jika Pierre sudah tidak kuat di sekolah tersebut. Erik pun marah karena sahabatnya telah pergi. Ketika makan siang, Erik menantang Dahlen bertarung di ring. Erik yang sejak kecil suka berkelahi, tentu tahu teknik pertarungan. Tanpa basa-basi, Erik pun langsung menghajar Dahlen hingga babak belur. Tapi, Erik tak menghajar Silverharm dan hanya mengancamnya. Selanjutnya, Erik ingin menemui Maria. Tapi Maria ternyata telah dipecat beberapa hari yang lalu karena ada yang melaporkan hubungan Maria dengan Erik. Mendengar hal tersebut, membuat Erik menjadi galau serta tidak bersemangat lagi dalam belajar. Beberapa waktu kemudian, Erik mendapat surat dari Maria. Dalam surat itu, berisi jika itu adalah kesalahan mereka berdua. Maria juga mengatakan bahwa dia mencintai Erik. Tapi mungkin tak bisa bertemu lagi. Maria juga mengabarkan pada Erik jika dia sedang mengandung anaknya. Namun sayangnya, hal tersebut diketahui oleh seorang anak buah Silverharm. Dia lalu memberi tahu pada bosnya, alhasil Silverharm dan anak buahnya menggeledah kamar Erik dan menyita surat dari Maria. Tak hanya itu, Silverharm juga melaporkan hal tersebut kepada kepala sekolah. Hal tersebut menyebabkan Erik dikeluarkan dari sekolah. Dia juga tak berhak mendapat ijazah. Ketika Erik akan meminta surat itu kembali, sang kepala sekolah menolak untuk memberikannya. Padahal itu adalah satu-satunya kenangan dari Maria. Ketika Silverharm sedang berjalan sendirian di hutan sekolah, tiba-tiba Erik menghadangnya dengan membawa batang kayu. Kekesalan Erik sudah memuncak dan sepertinya dia akan membunuh Silverharm karena Erik tahu penyebab ini semua adalah Silverharm. Kemudian Erik menyuruh Silverharm untuk berlutut, Silver yang ketakutan menawari Erik uang 10 ribu asalkan Erik tak membunuhnya. Tapi Erik tidak mau. Erik menganggap jika uang bukanlah segalanya. Saat Erik akan memukul Silver, dia pun muntah. Di sini menunjukkan bahwa sesungguhnya orang yang lemah adalah Silver. Lalu Erik mengangkat kepala Silver sembari berkata, Kau pikir aku akan membunuhmu? Aku bukanlah orang jahat sepertimu, jadi aku tak akan membunuhmu. Erik kemudian mengemasi barang-barangnya dan akan keluar dari sekolah. Namun tiba-tiba teringat teman ibunya yang bernama Ekan Green yang merupakan pengacara. Lalu Erik pun menghubungi Ekan Green untuk meminta bantuan. Ketika kepala sekolah sedang berpesta dengan para guru tiba-tiba Ekan Green masuk dan mengatakan jika dia memiliki teman jurnalis, dia bisa saja membeberkan segala perlakuan yang diperoleh Erik serta segala geburukan yang ada di sekolah tersebut. Tentu hal tersebut akan berimplikasi dengan reputasi sekolah tersebut. Akhirnya, Ekan Green memberi tawaran pada kepala sekolah. Kepala sekolah yang takut pun akhirnya setuju sehingga Erik tak jadi dikeluarkan. Erik juga dapat kembali memiliki surat dari Maria. Beberapa waktu berlalu, terlihat Erik akhirnya dapat lulus dan mengikuti Wisuda. Ibunya tampak senang dengan hal tersebut, tapi tidak dengan ayahnya. Dia mempermasalahkan nilai perilaku Erik yang mendapatkan nilai C dan seperti biasa ayahnya akan memukul Erik. Namun nampaknya Erik telah muak dengan perilaku ayah tirinya itu. Kali ini, Erik tak tinggal diam. Erik lalu mengusir ayah tirinya itu dan mengancam akan melaporkan seluruh tindakannya kepada polisi. Selepas lulus sekolah, Erik bekerja di sebuah firma dan tak sengaja dia bertemu dengan Pierre yang saat ini sudah menjadi pengusaha sukses. Mereka pun berjanji akan selalu berteman dan tidak melupakan satu sama lain. Seperti itulah kisah seorang anak yang selalu menjadi korban bullying di sekolahnya. Namun dia tak pernah menyerah begitu saja untuk menghadapi situasi tersebut hingga akhirnya dia bisa melawan bullying dari teman-temannya dan bahkan dia bisa menghentikan tradisi bullying di sekolah tersebut. Diam bukan berarti lemah. Gumpalan emas tersimpan tak tercurah. berkumpul selalu dijajah berbicara dianggap bedebah seketika terguncang untuk menantang sekali tepuk lawan jatuh terlentang. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.